Pemirsa kemana arah koalisi jika Pilpres berlangsung dua putaran masih terus diperdebatkan? Pasangan Prabowo Gibran sudah hampir dipastikan lolos ke putaran kedua. Sementara satu paslon lagi masih diperbutkan antara Anies Muhaymin atau Ganjar Mahfud yang hingga kini memiliki elektabilitas sama kuat. Lalu paslon manakah yang berpeluang maju jika Pilpres satu putaran tak menjadi kenyataan? Selengkapnya kami ulas dalam laporan utama menanti otak-atik koalisi. Terima kasih telah menonton! Belum juga memasuki hari pencoblosan kabar mengenai Pilpres dua putaran masih terus menjadi perbincangan. Pasalnya tidak ada satupun elektabilitas paslon yang mampu menembus angka 50% sebagai syarat untuk menang satu putaran. Hasil survei elektabilitas terakhir menunjukkan pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran hingga kini masih terus berada di posisi puncak. Sementara elektabilitas pasangan nomor urut satu Anies Muhaymin dan pasangan nomor urut tiga Ganjar Mahfud masih bersaing ketat. Tetapi memang kalau kita bicara misalkan apakah satu putaran mungkin dalam politik mungkin, tapi kemungkinannya kecil. Yang kemungkinan besar terjadi kemungkinan dua putaran. Kenapa? Karena tadi tiga pasang, yang kedua juga hasil survei membuktikan survei terakhir bahwa ya masih di angka 48 ya Pak Prabowo Gibran. Artinya dalam waktu yang sempit ya yang hanya tinggal beberapa hari untuk menaikkan ke 50 plus satu itu agak berat. Jadi saya melihat dua putaran sangat mungkin dan itu kelihatannya akan terjadi di Pilpres. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang akan lolos ke putaran kedua. Kalau 01 yang masuk ke putaran kedua, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sangat mungkin PDI perjuangan langsung mengambil sikap oposisi dari awal. Sehingga mereka akan mengulang posisi mereka pada 2004 dan 2009 sebagai oposisi. Yang kedua mungkin ada kejutan karena memang ada komunikasi ya disinyalir ada komunikasi antara 01 dan 03 per hari ini. Mungkin saja PDI perjuangan akan masuk mendukung Anies Baswedan dan itu mungkin saja. Nah yang menarik adalah pada saat misalnya PDI perjuangan mengambil sikap langsung oposisi. Nah ini sangat mungkin pendukungnya PDI perjuangan itu akan masuk membela ke Pak Prabowo. Otak atik koalisi jika Pilpres berlangsung dua putaran juga masih terus diperdebatkan. Pertanyaannya kemana partai pengusung Paslon yang gagal lolos akan menentukan arah? Mana pula koalisi yang paling memungkinkan terrealisasi? PKS dan PDI perjuangan akan berkoalisi karena yang satu kanan banget, yang satu dianggapnya kiri banget. Tapi kalau menurut saya mungkin saja mereka berkoalisi karena lawannya sama, Jokowi. Jadi kalau koalisi di putaran kedua, misalnya ternyata 03 yang lolos, saya memprediksi itu Nasdem dan PKB mungkin langsung bergabung dengan 02, sementara PKS bisa saja bergabung dengan PDI perjuangan. Kenapa? Karena tadi lawannya sama, Jokowi. Gitu ya, tapi kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi PDIP akan bersiap masuk menjadi salah satu entitas kekuatan oposisi. Satu, ataupun dua putaran dalam pemilihan presiden seharusnya bukan menjadi persoalan. Asalkan dinamika politik untuk memenangkan arena pertarungan dilakukan dengan cara-cara yang elegan dan tidak menabrak aturan. Belakangan gerakan salam pacar yang menggema di Jagat X apakah menjadi siap?